Pimpinan cabang Muhammadiyah istimewa Malaysia atau PCIM Malaysia kini terus mengalami perkembangan yang mengembirakan. PCIM Malaysia memiliki 5 ranting istimewa Muhammadiyah, 1 pimpinan cabang istimewa Asia, dan 3 ranting istimewa Asia. Gedung dakwah Muhammadiyah yang dimiliki PCIM Malaysia di kawasan Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia menjadi pusat pertemuan warga Muhammadiyah di negeri Melayu itu. PCIM Malaysia memiliki aktivitas baik rutin maupun insidentil dalam pengembangan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi Islam yang mencerahkan. Selain persoalan keagamaan, pendidikan, dan sosial, PCIM Malaysia juga menangani permasalahan tenaga kerja Indonesia yang cukup banyak di Malaysia. Muhammadiyah Kota Medan, yang tergabung dalam pengajian Misvalah 0814, melakukan kunjungan muhibah melalui program wisata dakwah kedua negara, yakni Malaysia dan Thailand. Wartawan TVMU Biro Sumatera Utara dan Aceh Saiful Hadi, yang menyertai wisata dakwah ke Malaysia dan Thailand itu, melakukan wawancara khusus dengan ketua PCIM Malaysia, Sonny Zulha. Alhamdulillah saya lihat ini sebuah kontinuitas ya, bahwa selama ini keukhuah dan dakwah yang kita bangun terbukti terus berjalan dengan baik. Seperti saya sampaikan, walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi kalau yang datang membawa panji Muhammadiyah, membawa identitas Muhammadiyah, kita adalah saudara, kita adalah keluarga. Jadi kami alhamdulillah sangat senang, kami selama ini juga didatangi oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah, dari segala penjuru negeri dan juga dari berbagai daerah. Alhamdulillah kedatangan dari Medan ini melengkapi kebahagiaan kami dan kami sangat bangga dan mudah-mudahan bisa berterusan. Selamat menikmati Malaysia seperti apa hari ini? Alhamdulillah 10 tahun PCIM berjalan dengan semangat rekan-rekan, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, kami terus berusaha menjalankan amanah. Sudah 10 tahun kita memiliki 5 ranting Muhammadiyah, 5 ranting istimewa Muhammadiyah, 3 ranting istimewa Aisyah, ada sayap mahasiswa IMM di sini, dan juga satu sedang berjalan di Sabah. Intinya kami tetap menjaga amanat dari PP Muhammadiyah ketika mendirikan PCIM, yaitu ada 3 amanat. Yang pertama adalah mengumpulkan kader Muhammadiyah yang berserakan di bumi Malaysia ini. Yang kedua adalah sebagai duta bagi Muhammadiyah di negeri Malaysia. Dan yang ketiga berusaha membuka berbagai kesempatan dan peluang kerjasama, baik itu dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Sony mengatakan, PCIM Malaysia terus melakukan gerakan dakwah di tengah warga Indonesia yang ada di Malaysia. Saat ini PCIM Malaysia memiliki 5 ranting istimewa Muhammadiyah dan 3 ranting istimewa Aisyah. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Muhammadiyah hubungi Al-Fatihah. Mener rechargekan.